Bukitnya lembut ya Dia pakai skim cap Siang hari ini kita ada di Soto Pahlawan Ini Soto legendaris teman-teman Seluruh Banjar Maksin Orang-orang pada tahu semua disini Mulai kita belum kawin ya Tempat ini sudah ada Kita balik lagi video untuk kalian Kita belum pernah bikin disini ya Jadi emang-emang kalau tidak dibikin teman-teman Ya kalian boleh saksikan ya Apalagi yang belum pernah kesini Atau yang dari luar Kalimantan Kita memang sengaja Siang biar santenya Udah pada ready Kalau terlalu pagi belum Jadi santenya kita pesen semua Macam rasa Yang masih masih Oke guys Jadi ini suara kita gabung dengan ada penyanyi Ada vokalis Ada artisnya nih lebih santu Gak apa-apa Dia juga cari makan ya Kalau kita mau makan Ya beda Jadi kita doakan dia Kalau dia punya channel Sukses juga gitu Siapa tau kalau channel kita dia juga suka Yang penting kita memakan Soto Soto legendaris Ini penampakan guys Jadi sotonya ada apa aja nih Ya seperti biasa ya Ini soto banjar ya teman-teman Ini bukan soto Serebaya atau apa Soto banjar Jadi sotonya ini putih teman-teman Jadi ada 2 macam ya Soto banjar Kuning juga ada ya Kuning juga ada ya Ada kuning Soto kuin lah biasa Agak kuning Nah kali ini Saya makan nasi Bukan ketupat Jadi nasi sop orang bilang Oh ini nasi juga Nasi Nah sini ada suwiran ayam Terus daun sop Daun sop Racikan telur Ada soun Ada bawang goreng Kita dikasih telurnya satu Ini telurnya telur bebek loh teman-teman Bebek Beda Kita doa dulu Oke kita mulai guys Nah disini Nah disini kita selain soto Nah si sop Kita juga pesan sate Jadi satenya itu ada 4 macam ya Ada sate daging ayam Terus hati Hati ayam Sulit ayam Sama usus sapi Usus sapi Yang mantap itu usus sapinya teman-teman Mantap Ini biasanya kalau ritual Ritual kita makan sate Itu harus dikasih kecap dulu ya Kecap manis Nah ini ritualnya Kebiasaan ya Nah Kuahnya light ya Kuahnya ini udah berkaldu sekali Dan udah campur Puning telur Iya Gue makan Wow Jadi kuahnya ini benar-benar Legendaris teman-teman Jadi dari dulu rasanya sekarang sama Soto disini memang seperti ini ya Dan ini kalau lidah saya mengatakan Ini kayaknya sotonya ada cenderung manis Ya agak manis ya Agak manis Gak tau kenapa Biasanya sih ada Ada bisa rasa manis menonjol ada rasa asing Betul Dan ini Suwiran-suwiran daging Telurnya lumayan banyak ya Tapi ya biasanya sih ada juga yang lebih banyak yang minta ekstra gitu Ekstra topping ya Betul Jadi tambahan seperti hati ya Terus paha ayam atau telur tambahan Nah kita cukup standart aja Dan dia ini Enaknya ini Perkedelnya itu Bener-bener dia punya ciri gitu loh Di cirinya Hmm 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 Kalau teman asing Siap Asinya pas Ya Manisnya juga berasa ya Terus kadu ayamnya juga berasa Hmm gitu Itu hati Ayamnya banyak Ayamnya lumayan banyak Nah kita mau coba sati Ini sati hati ya Ya bener Hati ya Hati ya Nah kita coba coba Apakah Hati ini gede Wah Hati ini hati ayam Ini kan Ini campur lempur roya nggak Campur Ada ya Tapi ini udah lembut banget teman-teman Ya Lempur roya pun bener-bener lembek Nah Hmm Jadi bumbu kacangnya Enak-enak Betul Burih Disini ciri kasnya itu Bumbu kacangnya itu Nggak sama dengan tempat lain Nah ini apa nih ya Oh ini kulit Ya kulit Hmm Kita mau kasih jeruk nih Coba ya Nah Coba ya Coba ya Hmm Hmm Bulitnya lembut Bulitnya lembut Dia pake skincare What? Lembut Perlawatan ya ayam Enak-enak Enak-enak Gampuk enak kok Hmm Nah Kita cobain khususnya Khususnya ini dalamnya itu bumbu ya Hmm Yang bolong-bolong itu isinya ada bumbunya ya Wow Gila Nah Nah Ini Memang agak penampakan gede ya Nah Seperti ini Ini lubang ini Ini ada Ada bumbunya dalamnya Ya Mantap banget Hmm Jadi apa ya Aroma Usus ini beda sama kulit Iya Beda banget Karena kalau usus ini Bumbunya itu Aromanya beda Jadi ada bumbunya Dan di sini The best banget Sate ususnya ini paling jagoan Dia pake usus sapi Iya Bukan usus ayam ya Wah Lembut ya kulitnya ini Dan ukurannya lumayan jumbo Ini bener-bener mateng Hmm Masaknya ini bagus Tapi ini Dia Panggang pertama dulu Buat apa orang bilang Setengah mateng Hmm Nah Jadi pagi dia Terus kalau ada yang mau beli Dia panasin Dimasakin Biar cepat Biar cepat dimasak Nah ini kulit Ah dagingnya Sorry Ini daging Ya Kalau kita sih dulu ya Kalau makan sate itu Daging ini jarang kita pesen Iya Jarang banget Selalu Kulit sama lain Hmm Jadi jarang sih Hmm Dagingnya juga nih pak Bagus Iya Ini Ini enak ya Kalau Ini enak Ini enak Nah Kalian harus lihat nih Penampakan khususnya Hmm 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 Nah Nah Kelihatan guys ya Ini ada jeruk Ini mau kuit Ya Kuit Ya Orang bilang kurut ya Kalau di Jakarta ya Ini ada di Jawa nggak ada loh Ada tapi kecil Bentuknya kayak gini juga Dan ininya Urat-uratnya agak kurang dalung Oh nggak terlalu kasar Seperti ini ya Agak kecil ya Ini adanya cuma di Banjar Banjar Ini aromanya luar biasa ini Jadi Ya guys ya Kalau lu makan di sini Lu udah orang Banjar ya Di sini bener-bener Dimana orang kalau mau makan soto sama latte Di sini emang tempat ya Iya Kalau lu belum pernah makan sini Berarti lu bukan orang buka Apa Ini rokasinya ada di Jalan Kampung Melayu ya Kampung Melayu Jadi Ini dekat mana ya Jalan Pahlawan lah Pokoknya kalian turun jembatan pasar lama Iya Itu paling 500 meter 500 meter sebelah kiri Iya Kurang lebih begitu Pokoknya ada kelihatan dengan Mangang-mangang saka gitu Oke Oke guys Kita mau habisin dulu ya Dari besoknya enak banget ya Dari besoknya enak banget ya Top Mantep banget temen-temen Iya jadi Porsinya pas Porsinya pas Apa rasanya namanya Kalau setelah makan itu Rasa dari sotonya ini masih kerasa Ini ngelut gitu Jadi soto ini ya Di sini ini Salah satu Di banjar itu Makanan langganan orang Soto Bakso gitu-gitu ya Icon Masih kuning Icon Jadi istilahnya apa ya Makanan favoritnya orang banjar Betul Ya selalu ada Memang soto banyak sih enak di banjar Cuma ini juga salah satu soto favorit gitu Soto favorit Jadi soto rasanya khas banjar Dan ini Legend banget ya Lama banget gitu Kita kalau ngomong legend itu Berarti artinya lama Lama Ya Nah disini juga Udah lama juga ya Ada yang jualan begini Di depan situ Ini kue banjar ya Kue banjar Nah kita coba dulu Tadi kita pesen 2 macam ya Ada apa namanya Ada bongko Sama saku Saku Gak tau nih yang bongko Yang bongko ini mungkin ini ya Yang ada ini Nah ini bongko Ini dari tepung beras Tepung beras Tepung beras Ya bukan ketan Kalau gak salah ya Nah terus di dalamnya ini ada Santan Ya Atasnya ada santan Sama gula merah Gula merah Gula merah cair Gula merah cair Ya Ini makanan kita dari kecil Juga suka Dan warnanya hijau ya Makanan Hmm Hmm Aku kan masih tergegit ini Hmm Gula merahnya Masih beku Hmm Enak Nah ini Kayaknya sekali hok Ya Makanannya sekali hok Hmm Wow Nah terus ininya Santan-santannya nempel Di samping-samping ini Ya Dinipetan-lipetannya Nah Hahaha Santannya Hahaha Hahaha Dan banjir mas ini Kayaknya cenderung Berlembak Betul Ketupat kandangan Itu ada santan-santannya juga Ya Ini dibukul sama ini ya Sama daun pisang ya Hmm Hmm Nah ini tangan saya sampai Kebocorannya nih Gula merahnya Nah ini sagu Kalau ini beda ya Ini tepungnya beda Nah Kalau ini Tepungnya pakai kanji Kanji ya Kanji Makanya ada kakinin ya Goyang-goyang Dalamnya apa Pisang ya Ini kayak itu ya Pisang Ya Jadi dalam kuenya ini Ada pisang ya Potongan pisang Jadi Hmm Apa ya Hmm Orang bilang sih sebenarnya Pais pisang Tapi Tapi ini bukan Kalau ini dari salu Ini dari Tepung kanji Nah Jadi kita gigit ini Dalamnya rasanya ada pisang Rasa pisang Dan ini gula merah juga ya Gula arang Hmm Hmm Sudah cukup 2 Jangan lupa kalian Sub ke channel kita Channel gue makan Terus loncengnya Terus share Dan kasih saran Tetap sehat Tetap semangat Biar bisa makan Sama kita lagi Yang enak 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 Sampai ketemu Hai guys Masuk TV guys Sampai Oke Jangan lupa Jangan lupa Gue makan! Gue makan! Terima kasih sudah menonton!